Baik, semangat sudah hari Kamis lagi, terima kasih sudah kembali bersama kita di afternoon coffee, di afternoon drive, the leaders talk di sore hari ini bersama saya Silvander Roslin. Saya sangat antusias, sangat excited karena hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan ya kawan lama, teman lama, tapi memang kita berbeda sih sebenarnya Saya saja yang ngaku mungkin sebagai teman lama dan SmartLister di sore hari ini saya akhirnya bisa kembali membawa beliau ini hadir di SmartFM setelah sekian lama tidak pernah saling kontak. Dan kita baru kembali bisa bersilatur hari ini berjumpa dan bisa tersambung ya lewat komunikasi, telepon, berkat, kepaya dari seorang kawan lama juga. Jadi semakin banyak kawan, semakin banyak sahabat, semakin banyak teman itu akan segera dibukakanlah pintu-pintu lain. Baik, hari ini kita akan sedikit mengorek-ngorek tentang sebuah industri, sebuah bisnis yang merupakan ini adalah bisnis kebanggaan orang Sulawesi Selatan. Industri yang memang ada dan hadir di Sulawesi Selatan yang sejatinya ini bisa menjawab semua tuntutan kebutuhan untuk warga masyarakat di Sulawesi Selatan maupun nasional. Jadi dari Sulawesi untuk Indonesia lah ceritanya seperti itu. Nah, siapa dia? Beliau ini adalah Managing Director sekaligus Owner dari PT Sermanistil. Kita langsung saja ke Bapak Rudi Syakruddin Samsuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Saya ini ketemu Pak Rudi kurang lebih 5-7 tahun lalu ya. Waktu itu ya. Saya kaget karena tidak ada perubahan sama sekali loh ini Pak. Jadi hidup sehat yang waktu itu dicanangkan. Oh saya sudah tidak suka nongkrong lagi nih An. Saya sudah mau hindari gula gitu kan. Semakin banyak olahraga, sepeda, apalagi sekarang olahraganya golf tentunya gitu kan. Itu memang, itu works ya. Pak Rudi tetap kelihatan berseri-seri, cerah dan sehat insya Allah pastinya ya. Insya Allah. Ya Pak Rudi ingin bilang apa dulu nih? Ini pertemuan setelah sekian lama untuk penengah Radio Smart FM nih. Wah, terima kasih banyak nih Smart FM untuk bisa mengundang saya kembali ke sini. Ini suatu apresiasi yang luar biasa dari saya kepada Smart FM. Karena saya percaya bahwa listener Smart FM itu ya one of a kind lah ya. Jadi mudah-mudahan bisa banyak berbagi di sore hari ini. Oke, pastinya nih. Karena udah banyak kita cerita tadi ya dari hobi, dari aktiviti Pak Rudi saat ini. Dan kurang lebih memang sampai saat ini beliau masih sebagai owner di PT Sermanistil. Itu juga yang nanti akan kita tanyakan sekarang. Bagaimana sih dengan perubahan-perubahan yang terjadi di industri ini. Khususnya di industri apa ya, baja, baja lapis, baja ringan dan sebagainya. Nah itu Pak Rudi pasti punya banyak banget nih yang ingin di-share bersama kita di hari ini Smart Listener. Nah Anda juga bisa ikutannya untuk bisa sharing atau ngasih ide atau ngasih tanggapan apapun. Artinya tolong sekedar ber-say hi dengan Pak Rudi bisa di 0811 46 10 11. Jangan lupa juga menyaksikan kita di streaming IG, Facebook. Dan nanti subscribe di YouTube channel Smart FM Makassar untuk yang ingin menyaksikan secara penuh rekaman dari talk show kita di sore hari ini. Oke, sambil driving ya tentunya kita langsung saja nih ke Pak Rudi. Pak, gambarannya sekarang industri yang menjadi fokus Anda sekian lamanya ini seperti apa sekarang perkembangannya? Jadi dinamikanya luar biasa di 5 tahun terakhir ini ya. Jadi ingin saya stressing sedikit bahwa Sermanistil ini udah eksis kurang lebih 49 tahun. Wow, oh sebentar lagi ya? Sebentar lagi 50 tahun. 2020 nih bakal 50 tahun. Wah, oh emas, iya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Suha Selatan utamanya ya yang telah mempercayai kami. Dan sekarang memang ada pergeseran dari Seng, Baja Lapis Seng itu kepada Baja Lapis Alunium. Oke. Tapi basically, BES Meta-nya itu tetap sama, cuma lapisannya aja. Nah kebetulan Sermani juga sudah berinvestasi di Baja Lapis Alunium tersebut 2 tahun terakhir. Jadi sehingga itulah yang membuat kami bisa hidup sampai 49 tahun pada hari ini. Dan kami juga mencoba untuk memasarkan Alunium tersebut. Dan Baja Lapis Alunium ini cukup bagus lah. Sambutan dari masyarakat itu cukup baik. Oke. Yang bisa dicarmati saat ini situasi bisnisnya seperti apa? Sekarang bisnis ini agak tough ya. Oke. Kenapa ya? Karena banyaknya barang-barang import. Jadi kita dihadapkan dengan barang-barang import yang notabene adalah barang-barang yang sebenarnya kualitasnya lebih rendah daripada domestic manufacturer. Jadi sebenarnya domestic manufacturer itu sangat baik, kualitasnya sangat oke. Cuman ya persaingannya di masalah harga. Gitu aja. Jadi imported materials itu jauh lebih murah daripada domestic. Oh. Nah ini nih, ini. Itu sejak kapan? Sejak gempurannya itu sejak 2 tahun terakhir ya. Oke. 2 tahun terakhir. Jadi agak lusing nih. Controlling pemerintah terhadap aturan-aturan import itu agak bablas. Karena pembiaran terhadap barang-barang import itu luar biasa. Oke. Yang masuk di Indonesia. Tapi dari sisi internal sendiri Pak Rudi menghadapi tantangan pasar salah satunya dengan kehadiran import, barang import tersebut yang jauh lebih, yang mungkin lebih murah meskipun secara kualitas lebih bagus domestik tadi menurut Pak Rudi. Itu apa secara internal yang disiapkan untuk menghadapi semua tantangan tersebut? Jadi internalnya adalah kita membuat semaksimal mungkin efisiensi. Oke. Pertama adalah dalam efisiensi. Kedua adalah kita meningkatkan juga promosi-promosi terhadap masyarakat. Ya walaupun kita tidak bisa bersaing dalam harga, tetapi kita bersaing dalam trust, dalam kepercayaan bahwa trust inilah yang kita andalkan untuk menjual barang-barang kita. Walaupun kita lebih mahal, tetapi tetap kita bisa jualan. Ya, anyhow kita punya volume pasti menurun, tapi tidak sampai mematikan itu saja. Jadi kita tetap bisa bersaing. Pasarnya memang masih sebagian besar penguasaan pasarnya di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan. Kawasan Timur? Kawasan Timur itu tidak terlalu ya. Jadi kawasan Timur itu problemnya adalah di transportasi. Jadi katakanlah kita ini satu wilayah dengan Sulawesi Tengah, satu wilayah dengan Sulawesi Tenggara, dengan Sulawesi Tenggara, tapi cost of transportationnya itu jauh lebih mahal dibanding dari Surabaya. Tapi itu karena itu, itu bukan karena sesuatu hal yang unik, tetapi itu sesuatu hal yang biasa dalam hal arus barang. Oke. Jadi sebenarnya it's a matter of volume saja. Oh iya. Jadi karena lebih banyak industri berada di Surabaya, sehingga barang-barang yang dimuat dari Surabaya ke destinasi Indonesia Timur itu jauh lebih banyak, sehingga harga per kontenernya itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Saya kira itu wajar-wajar. Wajar ya, oke. Saat ini Pak Rudi ya mungkin juga sudah mencermati ya dari beberapa tahun terakhir dengan apalagi memasuki era disrupsi ya untuk 4.0. Ini juga tantangan yang mau tidak mau tetap juga harus dijawab ya untuk, karena ini dihadapi oleh segala sektor industri lah, mau yang seperti apa, juga harus mempersiapkan diri untuk bagaimana bisa tetap eksis di dunia industri ini sendiri dengan adanya gempuran disrupsi digital seperti itu ya. Dari Sermani juga mungkin pasti sudah mempersiapkan hal itu ya Pak Rudi. Jangan cip dulu ya. Kita break dulu, Smart Listener, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di The Leader Store bersama owner dari VK Sermani Steel, Bapak Rudi Syakrudin Samsudin setelah beberapa pesan berikut. Sebelum break tadi sudah sempat bingung sih soal disrupsi bahwa ini juga harusnya tetap menjadi sebuah tantangan yang harus disiapkan oleh seluruh industri termasuk industri logam dan baja. Dan disitu ada Sermani Steel. Nah, tentu ada strategi lain nih dari Sermani yang juga ingin kita tanya-tanya, korek-korek untuk bagaimana menghadapi ini, bagaimana mensiasatinya kami. Jadi kita sekarang ini mensiasati, jadi pasar digital itu tidak terlalu berharu banyak ya. Pertama itu yang saya ingin sampaikan bahwa tidak terlalu banyak, banyak kepada material industri. Jadi utamanya untuk konstruksi. Jadi lebih banyak pasar itu berinteraksi langsung dengan retailers. Jadi untuk mensiasati hal ini, kita langsung mempunyai depo-depo. Yang kita sebut depo-depo itu adalah sales point-sales point-nya Sermani yang kita bentuk di beberapa daerah. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi secara biaya kan bisa lebih tinggi ya Pak? Biayanya lebih tinggi, kontrolnya lebih sulit memang. Tapi kita untuk pendataan pasar, pendataan akurasi market share yang kita miliki di daerah itu lebih akurat. Walaupun memang costly. Sangat costly. Sehingga memang kita harus berhati-hati di dalam mengambil keputusan untuk membuka suatu sales point di daerah. Di sini sekarang sudah berapa sales point-nya? Kita ada empat. Kita ada di Mamuju, ada di Palupu, ada di Selayar, ada di Sengkang, ada di Wajo. Itu pun empat. Jadi daerah titiknya memang merupakan basis market dari Sermani atau bagaimana? Tidak juga. Jadi kita berada di basis market kompetitor. Oh si. Jadi kita tidak menyentuh kepada basis marketnya Sermani. Karena kita pikir untuk apa. Kita tidak perlu lagi mengganggu market itu. Tapi kita masuk kepada market kompetitor. Di sales point ini aktivitinya seperti apa? Seperti retailer saja. Jadi seperti toko bangunan, dia seperti retailer. Orang bisa beli langsung dan dia juga sebagai stabilisator harga. Oke. Kalau misalnya harga terlalu tinggi maka kita bisa turunin dengan adanya depo ini kita bisa turunin harga tersebut. Dan efektivitas dari keberadaan depo ini terukurnya lewat apa Pak? Terukurnya dari penjualan dia. Satu. Kedua adalah sebenarnya sih kita lebih bersifat stabilisasi ya. Stabilisator ya. Di pasar itu supaya harganya tidak terlalu tinggi dan masyarakat mampu untuk membeli. Jadi tidak ada unsur spekulasi yang begitu dahsyat di setiap daerah itu. Kedua kita mengukurnya ya dari ya itu permintaan-permintaan. Permintaan. Permintaan pasar ya. Oke. Ini keberadaannya sudah lama-lama nih Pak? Baru ya. Baru setahun-setahun malah. Oke. Setahun-setahun malah. Setahun-setahun itu belum nambah-nambah juga. Karena memang agak sulit ya. Agak sulit. Tapi secara sales gimana untuk mendongkrak dari depo ini? Depo ini cukup mendongkrak. Cukup mendongkrak penjualan dari setiap depo. Setiap bulan kira-kira bisa contribute ya 10% lah. 10-15% dari total sales kita. Oke. Dan yang paling terpenting adalah kita ada di daerah itu. Yang tadinya kita tidak ada jadi kita ada di daerah itu. Itu yang paling utama menurut kami. Itu lebih mempercepat komunikasi ya. Betul. Jangan end user atau user gitu? Iya. Jangan end user dan user. Dan retailersnya ya. Betul. Oke. Kalau secara pribadi sendiri dari kacamata bisnisnya Pak Rudy, sendiri industri ini secara nasional gimana? Atau dewasa ini seperti apa perkembangannya? Ini industri secara nasional ini sangat parah ya. Sangat parah sekali. Jadi begini. Sebenarnya saya mewakili seluruh industri. Dan saya juga termasuk orang yang mencinta industri. Oke. Semua adalah tergantung kepada regulator. Jadi regulator ini yang harus mengontrol bagaimana supply dan demand yang ada di negara kita ini. Nah seperti sekarang ini terlalu banyak barang import sehingga industri yang ada di dalam negeri itu tidak bisa berdaya. Tidak berdaya. Dan yang problemnya lagi barang-barang import yang masuk ini tidak apple to apple. Tidak apple to apple terhadap industri, standar industri yang ada di Indonesia. Karena anyway kita kan punya standar industri. Namanya SMI, Standar Nasional Industry. Nah standar Nasional Industry ini semua perusahaan manufaktur di Indonesia ini comply with the S&I. Tapi di lain sisi, barang-barang import itu tidak ada yang comply. Nah sekarang harganya murah. Barang import otomatis kan barangnya murah. Nah sekarang di judge lagi bahwa manufaktur di Indonesia itu tidak efisien. Tidak efektif. Tidak ya tidak cost minded. Padahal kita sudah wow sangat cost minded. Tapi tetap tidak bisa. Competitivenessnya tidak sampai ke situ. Karena tidak apple to apple. Kalau andekan apple to apple. Katakanlah imported materials ini juga comply dengan SMI. Saya yakin local industry bisa bersaing. Jadi tidak ada masalah dumping, tidak ada masalah apa dan sebagainya. Jadi yang paling penting itu adalah controlling regulator. Jadi regulator disini sebenarnya sangat mudah. Jadi dia cuma kontrol saja buat aturan dan kontrol. Nah problemnya adalah si controller ini, si pemerintah ini tidak punya daya juga mengkontrol. Tidak ada budget untuk kontrol. That is the problem. Nah jadi sebenarnya ini peranan perindustrian dan peredangan. Jadi balancing antara supply dan demand ini yang harus dipantau terus. Oke kalau secara data tingkat konsumsinya seberapa besar Pak? Konsumsinya besar. Besar ya? Besar. Sangat besar. Cuman kasian manufacturing dalam negeri. Itu tidak kebagian lagi gitu loh. Jadi semuanya import. Jadi tidak ada lagi loyalitas yang tinggi terhadap local manufacturing. Oh iya? Iya. Kalau secara prosentase, seberapa besar prosentase dari penguasaan produk import itu di manufacturing kebutuhan Indonesia? Sekarang ini import kira-kira 60% loh. Oh. 40% itu cuma mungkin 70-30 kali. 70 import, 30 lokal. Iya lokal. Iya bangkrut lah. Iya kan? Karena artinya gini, kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kita tidak bisa blame on masyarakat. Masyarakat itu pasti cara yang murah dong. Iya. Itu wajar lah. Tetapi, kita juga harus mengedukasi masyarakat untuk supaya tahu bahwa Anda membeli barang yang baik gitu loh. Jangan beli barang ambal-ambal. Ya kan? Itu sekarang coba lihat. Sekarang GI itu, Seng itu. Seng. Itu kalau dipakai, itu kan 1-2 tahun berkarat juga. Yang import? Yang import. Karena coatingnya kan tipis sekali. Ya coatingnya tipis. Yang rugi siapa? Masyarakat. Tapi masyarakat orang rasa dirugikan juga ya. Gak apa-apa gitu loh. Kita mau bilang apa? Oke. Tapi kan hal ini sebenarnya bisa jadi peluang di situ kan Pak. Untuk edukasi pasar selalu harus dilakukan. Dan adanya gempuran baca import ini. Itu juga dilakukan secara internal. Oh iya. Kita edukasi everyday. Kita edukasi setiap hari kepada masyarakat. Makanya Surmani masih tetap eksis. Yes. Kalau tidak mengedukasi mungkin Surmani udah mati. Secara matematik. Secara matematik. Surmani tuh udah gak bisa jualan. Oke. Karena harganya beda. Beda jauh. Beda jauh tuh bedanya kira-kira 10 persen, 15 persen deh. Big money. Ya kan? Secara matematik. Ya kan? Tetapi alhamdulillah. Masyarakat tuh punya basis kepercayaan. Surmani still gitu loh. Bahwa gue beli Surmani pasti lebih lama lah. Dan itu well proven gitu loh. Well proven bahwa masyarakat beli Surmani oke. Gue senang. Biar gue bayar mahal dikit gak apa nih. Gitu lah. Nah itu. Oke. Tapi kalau industri lain yang ya katakanlah sebagai support system dari industri baja ini. Jadi gimana sekarang buat kempaknya? Wah itu mati semua. Kalau domestik mati semua. Contoh Krakato Steel. Ya. Tidak bisa bersaing juga. Karena kita kan tadi belinya dari Krakato Steel. Banyak domestik kita beli. Tapi sekarang udah gak bisa. Harga ini gak masuk. Kemahalan. Importnya banyak. Yang murah-murah. Bahan baku itu. Jadi. No choices gitu loh. Jadi kita harus beli juga. Bahan baku yang import. Karena dia lebih murah. Untuk bisa kompetitif. Di pasar gitu. Tapi tetap comply kepada S&I itu. S&I itu. S&I itu. Ini kan ada asosiasi atau apa lah. Ada asosiasi. Asosiasi itu terlihat tiap hari. Asosiasinya kan ada di Jakarta. Ya. Jadi kita udah ketemu Menteri Perenangan. Ketemu Menteri Perenangan. Ketemu Menteri Perenangan. Tapi gak ada tinggal lanjut. Cuma ya. Lip Services aja. Jadi memang gini. Awareness Pemerintah. Ya. CQ Perindustrian dan Perlekatan. Ini yang gitu. Ini yang dibutuhkan. Sebenarnya. Dan yang sangat dibutuhkan adalah gini Rob. Bukan keberpihakan loh sebenarnya. Bukan proteksi sebenarnya kita butuh. Ya. Tapi kita butuhnya agak perimbangan. Bahwa. Lu nih. Pemerintah nih maunya. Mau ke industri apa mau ke dagang. Gitu loh. Kalau dagangnya. Importnya digedein segede-gede gini. Mati loh industri. Nah. Kalau industri mati. Wah itu parah itu buat negara. Ya kan. Buat pemerintah agak ribet tuh. Karena biar bagaimanapun juga. Suatu negara maju tidaknya. Suatu negara itu adalah ditugas oleh industri. ới pentingnya. Mungkin kita juga harus duduk asik. Sambil menikmati co walking space New Paluh gitu ya. Sambil ngopi gitu. Nanti suatu saat kita juga masih banyak yang lain kali. saat kita akan sampai ke situ oke, kalau dari tadi Pak Rudi curhatlah ceritanya dengan gempuran pasar impor dari China yang begitu, ya sepertinya kurang fair lah jika ini dihadap-hadapkan dengan industri di dalam negeri, jadi semua sisinya digempur memang semua industri, semua sektor itu sepertinya kalau kita juga lihatin orang dari ujung kaki, saya rupakan pasti ada aja produksi yang dipanggil jadi, tapi kan mau tidak mau kan Pak Rudi tetap juga kita gak boleh menyerah pada kondisi ini, harus tetap membangun terus daya sains seperti apa, kira-kira Pak? ya, kita sih tetap aja, jadi kita tetap marketing, promotion tetap jalan setiap hari, ya edukasi ke pasar setiap hari jadi edukasi itu memang takes time, tetapi hasilnya luar biasa, bisa long time bisa long time, dan memang itulah hasilnya sermani yang akan sermani lakukan jadi baik-baik saja, cuman memang perlu kesabaran perlu kesabaran dalam hal volume jadi volume itu tidak akan pernah bisa naik drastically karena harga jual kita kan jauh lebih tinggi nah, kalau kita mau mengejar volume itu automatically adalah harga harus diturunin tapi kalau harga diturunin terus rugi-rugi-rugi terus kan capek juga ya kan, capek juga nih kita buat anak-an kalau kita misalnya jualan terus rugi ya, bosen juga kita hidup kan nah, inilah tetapi dengan catatan bahwa ada harapan kepada pemerintah yang akan datang supaya pay attention ada awareness terhadap industri yang eksis di negara betul nah, itu harapan kita jadi semua ini semua kejadian ini tidak ada urusannya dengan pengusaha tidak ada urusannya dengan rakyat yang ada urusannya adalah pada regulator jadi sebenarnya regulator ini harus mendapatkan berapa sebenarnya kapasitas industri yang ada terpasang di Indonesia ini baru setelah itu kalau tidak cukup bukalah kerang import karena tidak baik juga kalau diproteksi 100% jadi monopoli monopoli itu kan momok ekonomi bagi rakyat nah, kalau itu terjadi harga jadi mahal juga ujubillah mahalnya makampur namanya juga pengusaha kalau dikasih kekuasaan juga kan nggak sadar juga nah, jadi sebenarnya ini check and balances-nya ini ada pada pengusaha ada pada regulator karena si pengusaha ini tidak bisa membuat regulasi apa-apa tidak punya power yang punya power in hand itu adalah pengusaha nah, itu yang kita cerita soal sermani skill nih Pak Rudi Sermani yang luar biasa bisa mencapai tahun emasnya ya tahun emasnya nanti tahun depan yang ke-50 kalau mau sharing yang sudah sudah dilakukan oleh sermani untuk terus menjaga komitmennya buat masyarakat di Sulawesi Selatan seperti apa? ya, jadi gini kalau sermani itu bisa bertahan karena punya filosofi oke jadi filosofi pertama itu adalah customer satisfaction kedua adalah employee satisfaction ketiga adalah shareholder satisfaction nah, kalau mana lihat kenapa shareholder satisfaction itu di belakang itu gak penting memang yang paling penting itu adalah customer satisfaction jadi customer satisfaction itu harus kita meladihkan customer yang baik dari sisi quality dari sisi delivery ini semua yang harus diperhatikan kedua adalah employee employee itu workers dan employee itu yang kadang-kadang terlupakan oleh pengusaha nah, kadang-kadang itu dianggap tidak penting karena mereka sangat penting karena tidak mungkinlah suatu delivery time bisa on time suatu production bisa high quality kalau tidak ada pekerja yang baik pekerja yang baik itu gini loh environment-nya oke bukan hanya dari sisi uang jadi gaji gaji is not the only point untuk orang itu bertahan tapi lingkungan apa namanya perhatian manajemen terhadap employee nah, terakhir baru shareholder shareholder sebenarnya itu ya, melalui keuntungan walau dividen setiap tahun ya tapi tidak perlu diperhatiin secara detail sekarang ya kan beri sendiri punya hidup yang cukup layak ya kan tidak penting lah nah, jadi kita bisa bertahan ini karena satu menjaga quality kedua adalah menjaga keharmonisan para karyawan jadi saya ingin berterima kasih pada kesempatan ini juga kepada para karyawan saya bahwa total berapa sekitar total kurang lebih 100 oke 49 tahun selama istri lu gak pernah demo loh iya gak pernah loh coba coba cari file-nya gak ada karena untuk apa mereka mereka sejahtera mereka oke mereka hidup layak walaupun memang tidak tidak apa standarnya tidak tinggi tapi at least untuk standar employee mereka fine gitu itu sampai di 50 tahun sampai di 50 tahun oke dan yang kami lihat juga semani juga tidak hanya membangun ke dalam mempertahankan emotional engagement dari tadi employee kemudian customer tapi juga masyarakat sekeliling itu juga ikut di pertanyaannya karena banyak cerita-cerita sih iya sangat sampai ada namanya jalan sermani iya betul jadi kita sangat memperhatikan kita punya neighborhood tetangga jadi kita tidak mau gara-gara sermani mereka harus menderita harus suffering ya jadi kita sangat perhatikan dari sisi social apa namanya supporting kepada mereka kita selalu terbuka oke apa yang diinginkan Pak Rudia yang menjadi visi-misi dari atau katakanlah value ya yang dari sebagai owner kan Pak Rudia sendiri pasti memegang value yang harusnya ditransformasi juga kepada seluruh karyawan jadi value yang saya selalu tekankan saya selalu mau transform kepada mereka itu adalah kepercayaan jadi trust trust itu penting dan apa namanya bisa mempertahankan good quality barang yang kita jadi pada poinnya adalah amanah jadi amanah itu penting jadi kalau kita kerja ini kan amanah nih jadi kita dipercaya oleh masyarakat ya kan kita harus membuatkan yang terbaik masyarakat oke Pak Rudia generasi keberapa saya generasi kedua baru generasi kedua tapi anak saya udah kerja disitu oke udah mulai dipersiapkan dari generasi tiga nah biasanya nih Pak Rudia di beberapa tantangan yang menjadi tantangan juga nih sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang diwariskan untuk generasi-generasi selanjutnya ini dari Bapak terus Pak Rudi anak lagi gitu mempertahankan profesionalisme dari awalnya yang masih sesuai nilai awal dari perusahaan itu sendiri karena kan generasi selanjutnya itu akan pasti terus berubah dong menyusun ancaman jadi Sermanistri itu kan joint venture ya dengan Jepang oke jadi saya juga sebagai managing director itu tidak langsung jadi saya tahun 99 itu kerja sebagai pegawai oke seperti halnya sekarang ya ya seperti anak saya juga dari pegawai jadi saya itu dari produksi dari keuangan terus cleaning lah sampai dengan tahun 2002 jadi 2002 itu saya baru diangkat menjadi pegawai di PT Sermanistri baru saya menduduki manager penjualan jadi semua saya lalui jadi kalau kita bicara soal Sermani kita bicara soal know how-nya itu saya tahu banget karena saya tidak duduk di plot di situ begitu aja tetapi melalui proses dan dididik oleh orang Jepang jadi ada mentor saya orang Jepang tapi beliau udah meninggal nah dia lah yang didik saya sehingga bisa menjalankan apa yang dari Jepang hal substansi pada saat untuk berhubungan dengan perform value ya jadi dia lebih tekan pada value jadi nilai nilai itu tidak harus dinilai dengan uang kita tidak selalu mengambil keputusan untuk base on uang ya tetapi amanah kepercayaan itu yang paling the highest value in life jadi kalau kita merasakan uang we will lose the value ya kan karena kita kan berhitung wah ini gue rugi nih gue ini tapi tanggung jawabnya akan hilang jadi kita akan tidak kita akan irresponsible kalau selalu di kaitkan dengan uang karena itu kan kalau uang itu kan ada tanpa-tanpa kurangnya tuh nah kalau itu berdasarkan itu wah udah sih gak usah penuhin janjinya deh karena kalau kita penuhin rugi jadi jadi kita menjadi irresponsible itu saya kira kali banyak bagi kurang kali banyak bagi kurang jadi tidak mau sacrifice jadi kalau value itu perlu sacrificing jadi kadang-kadang ya kita rugi it's okay tapi kita bisa menyalankan orang kita bisa memenuhi komitmen kita dengan orang itu yang sebenarnya value terpinggi di dalam kehidupan nah sehingga inilah yang bisa menjaga profesionalisme kita sehingga kita tidak selalu ya gue gak mau uang-uang-uang uang-uang aja jadi akhirnya value-nya hilang ini tahun ke-49 Sermani berkiprah ya gitu sebagian besar masih mempergunakan SDM lokal semua 100% lokal 100% lokal jadi memang kita didik dengan baik kita didik how to be disiplin ya kan tetapi memang ini adalah tantangan ke depan jadi sebenarnya tantangan orang Indonesia itu SDM jadi SDM itu yang harus dibatkan harus di edukasi terus ya kan harus diberikan apa namanya pencerahan setiap hari kepada mereka ya sehingga supaya mereka bisa kinerjanya bisa baik oke di tahun ke-49 ini Pak secara substansi apa yang sudah berubah dari Sermani atau memang masih seperti itu kalau secara manajerial sama tapi secara produksi di tahun ke-49 ini berubah jadi kita lebih banyak ke apa namanya ke Galvaloon juga Galvaloon itu tidak banyak perubahan tapi ya begitu-begitu aja oke tapi kan Seng nggak berubah lah pasarnya juga masih pasarnya ya gitu-begitu aja pasarnya masih keras bawah jadi maksudnya Seng itu kan lebih banyak berinteraksi dengan orang orang mampu lah jadi memang dia harus barangnya harus kita jaga supaya tidak terlalu mahal supaya orang mampu untuk membeli dan tidak banyak inovasi-inovasi di Seng lebih banyak inovasi itu pada Galvaloon karena Galvaloon itu ada terasnya ada rangka bajerinannya ada spandeknya ada yang berwarna ada yang tidak berwarna jadi lebih banyak variannya itu lebih banyak kepada Galvaloon dibanding Seng jadi masih begitu-begitu saja Seng itu totally conventional tidak banyak berubah 49 tahun tidak banyak berubah begitu-begitu saja tapi itu yang jadi apa ya main main produk kita itu dan tulang punggung kita ya Seng lah 49 tahun kita hidup dari Seng yang paling berubah oh iya satu berubah saja cuma mesin saja kita ada ganti mesin tahun 2012 7 tahun lalu itu saja tapi dari secara kontribut kepada revenue Sengnya masih cukup besar tidak Pak? revenue new Sengnya tidak agak menurun ya jadi banyak sekarang digantikan oleh Galvaloon karena demand of Galvaloon memang meningkat kenapa ya? masalah selera jadi orang Indonesia itu punya duit dikit dia mau yang baik nah Galvaloon itu gini lho Galvaloon itu waktu dia di launching mungkin 10 tahun lalu itu dengan slogan bahwa Galvaloon itu lebih tahan lama daripada saya karena ada lapis aluminium nah ini jadi memori buat masyarakat sehingga kalau masyarakat punya duit dikit lebih aku mau beli Galvaloon lah karena dia lebih tahan karena more or less bersama saja tapi secara pasar sudah mulai masuk berapa persen nih Galvaloonnya? mengerus pasal sehing di gerus kira-kira 30% di gerusnya 30% tapi tetap masih pasar selesai oh iya dan sehingga itu tidak akan mati tetap orang butuh cuma tidak growth tidak growth but stay lah tetap eksis tetap eksis pasti pasti jangan lupa sampai juga kita di akhir diskusi bincang-bincang sore kita di afternoon cafe hari ini bersama Pak Rudi Safruddin Samsuddin beliau adalah managing director sekaligus owner dari PT Sermani Steel yang luar biasa sangat inspiratif dan satu hal Sermani Steel bisa ada terus di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan karena Oormas yang terus dibangun value dari pulusan ini yang cukup cukup luar biasa ya tidak hanya keluar dengan mengejar target revenue tapi juga membentuk value dan emotional engagement dari seluruh SDM yang ada sampai di usia 49 tahun dan tahun depan, tepatnya di bulan ini ya Agustus itu Sermani Steel akan berusia 50 tahun, kita doakan akan bertemu terus eksis ya kalau tadi Pak Rudi sudah sedikit share mengenai value-value dari perusahaan ini yang sampai hari ini masih terus ada di tengah-tengah kita di masyarakat Sulawesi Selatan oke, Pak Rudi di akhir ini Pak Rudi ingin share apa nih untuk menjaga bahwa bisnis kita ini memang harus terus eksis kita terus tetap rawat ke luar, ke dalam itu seperti apa Pak? sharingnya jadi gini sharing saya adalah pertama kita harus meningkatkan kemampuan kita sebagai managing sebagai manager untuk menjaga kerangsungan company ini dengan banyak otomatik ini banyak membaca banyak berinovasi dan harus bekerja keras jadi kuncinya harus bekerja keras dan paling terpenting lagi adalah focusing di dalam bekerja ini yang kadang-kadang hilang di tengah-tengah para karyawannya dan karyawati jadi fokus pada bekerja know-how-nya dikuasai nah itu yang penting jadi peningkatan SDM itu yang utama kalau menurut saya jadi Indonesia ini sangatlah baik sangatlah kuat dan cuma satu aja bahwa peningkatan sebenarnya harusnya nah ini yang ini yang harus kita pay a lot of attention di dalam mempertahankan suatu company selamat penyong-selong tahun emas ya buat Sermani Steel semoga tetap jaya selalu Sermani Steel berada di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan salam Pak buat teman-teman di Sermani Steel nanti ya kapan-kapan kita Smart FM bisa juga berkunjung ke pabrik ya di Sermani yang terkenal Jalan Sermani pokoknya pasti berdekatan dengan Sermani Steel terima kasih lagi ya sekali lagi ya Pak Rudy dan Smart Lister demikian Rudy Safruddin Samsuddin managing director sekaligus owner dari PT Sermani Steel PT Sermani Steel yang sudah berbagi dengan kita di sore hari ini dalam Deliver Store semoga bermanfaat dan menampau semuanya semuanya berjumpa lagi di edisi berikutnya saya Silvan Arul selamat menikmati selamat sore sukses untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati